Informasi lainnya, menyusul meja aduan di teras balai kota, kini hampir seluruh kelurahan di Jakarta juga gelar meja pengaduan. Meja offline buka pagi hingga sore, ada juga meja online yang buka 24 jam. Beginilah suasana posko pengaduan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, kami siang. Sejak dibuka 24 Oktober, sedikitnya telah ada 10 aduan langsung ke posko pengaduan. Bukan hanya membuka layanan pengaduan secara langsung, petugas kelurahan juga membuka layanan aduan melalui grup WhatsApp dan aplikasi Jaki. Semua untuk mempermudah masyarakat jika membutuhkan bantuan. Alhamdulillah, masalah saluran air, masalah yang lain-lain bisa ditangani. Ya, cukup membantu, cukup cepat kita dengan laporan yang ada di sini langsung ditanggap. Posko pengaduan membuka layanan setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Sementara layanan melalui grup WhatsApp dibuka selama 24 jam. Nova Yul Hendry melaporkan untuk NET.